Ini kilometer 9.000 9.000? Ini kilometer 11.000 11.000? Iya betul Ini kilometer 24.000 24.000 Mobil Korea nih Biar keluar mobil tuh jadi kayak opak-opak Korea yang ganteng Hai Sobi Selamat datang kembali di channel Youtube kami Trend Auto Balik lagi Trend Auto ke Dagomotor Tepatnya dimana? Nih cari si kuning-kuning ini ya Adira Expo Gampang banget ketemunya Tempatnya juga cozy Banyak banget pilihannya Jadi kalau datang ke sini kayaknya gak mungkin pulang gak bawa apa-apa Iya Asik Banyak soalnya pilihan Dan ada yang spesial lagi Apa tuh? Kalau bawain nama ini Trend Auto Dapat potongan spesial Lalu Berapa potongannya? Nonton sampai habis makanya Setelah nonton Jangan lupa Share, Like, dan Subscribe pastinya Buat di lirian mau kita review Langsung DM ke IG kita nih Terus atau motif Yuk kita lihat pembelian ada apa aja disini Ya Sobi kali ini kami ditemenin sama Bro Iwan Halo Nah Bro Iwan Untuk Sobi yang baru pertama kali nonton Boleh di info dulu nih Alamatnya Dago Motor itu ada dimana Dan nomor telepon Bro Iwan di berapa Yes Jadi Dago Motor Adira Expo ini Ada di Jalan Raya Serpong Kilometer 7 Nah di depannya Batalion Aranut 1 Kalau dari arah Tangerang ke BSD Dari Bundan Alam Sutra sebelah kiri 1 km Nah sebelah kiri ya Atau yang praktisnya Pakai Google Map ketik Adira Spasi Expo Langsung datang ke sini Oke Untuk nomor teleponnya Bro Iwan di berapa nih? Ya dengan saya Iwan Saya di 0858 816 17 118 Nah jadi buat Sobi yang mau datang langsung Buat cek unitnya Alamatnya tadi udah disebutin Buat yang pengen kontak telepon atau WA Boleh ke nomor yang tadi ya Bro Iwan ya Silahkan Oke sekarang kita langsung lihat Stok pertama Wah ada sebuah mobil keluarga yang besar banget Dan nyaman tentunya Hyundai H1 ya Betul Ini tipenya yang tipe apa dan tahun berapa Bro? Iya Ini H1 nya Transmisi otomatis Iya Betulan ini CRDI CRDI Tahun 2011 warnanya putih Oke Ini tipenya yang apa ya? XG XG ya? Oke dan ini diesel ya? Diesel CRDI Wah jadi udah diesel Ini tenaganya mantep banget Kapasitasnya juga asik Serba lega kaki itu gak sempit Oke Kilometernya diberapa? Ini kilometer 100 ribu Dan ini bisa bersembilan Masih-masih bersembilan Dan sembilannya tuh masing-masing Dapet kursi Dapet seatbelt ya Bukan yang dipangku Atau disekan ya Oke Oke harganya diberapa Bro Iwan? Harga cashnya 180 juta 180 juta aja Gak nyampe 200 juta Bawa yang sebesar dan senyaman ini Kreditnya berapa? Kreditnya 170 Tepatnya di TDP 78 juta Angsuran 3,3 juta Selama 4 tahun 4 tahun 3,34 tahun Itu kalau kayak DP kayak gitu Kalau misalkan nego-nego dikit Masih boleh gak sih Bro? Dikasih dong Dia salah Dikasih ya Sama jadi Nanti pada saat nego Jangan lupa nih Sobi Sebutin nonton dari channel Hitungnya TransAuto Ya Bro? Dapet diskon 2 juta ya Nani? Omae wa Mou shindiru Dapet 2 juta Jangan lupa Subscribe dulu Nanti bukti subscribe-nya Di screenshot Kasih lihat ke Bro Iwan Dapet 2 juta Oke Kita keser Kredit selanjutnya Wah Ada mobil keluarga lagi nih Yang Wah udah model baru nih ya Ini R3 tipe dan tahun berapa? Ini R3 nya tipe GX GX Transmisinya otomatis Yang sudah Tahun 2018 2018 Kilometernya diberapa? Ini kilometer 9.000 9.000? Iya kilometer 9.000 Waduh Ini masih rasa baru Ini masih kerenyes-kerenyes nih Oke Harganya diberapa Bro? Ini harganya 185 juta 185 juta Mirip-mirip ya Sama sebelah ya Mirip-mirip Ini kalau kredit 175 175 DP-nya diberapa ini? Ini DP 50 juta Angsurannya 4,2 4,2 4 tahun juga ya? 4 tahun Oke 4 tahun juga Jadi angsurannya Hanya 4 jutaan aja Bro Ini kan Sobi-sobi ini yang nonton Gak cuma di Jakarta doang nih Ada juga dari Bodetabek Dan seluruh Indonesia Kalau misalkan ada Sobi Yang dari luar kota Minat Kepengen Itu bisa juga disini Nah Kelebihannya Adira Expo ini Kalau misalnya Dari Lok Sumawai Wow Atau mungkin dari Merauke gitu Sejauh disana ada Adira Finance Bisa kredit melalui Adira Kalau cash sih udah pasti gampang Tinggal kita kirim aja Tinggal kirim ya Betul Jadi kalau kredit pun Dari Sabang sampai Merauke Selama wilayahnya ada Adira Betul Bisa Bisa dibantu ya Tapi tentunya Bunga dan segala macam Ngikutin domisili masing-masing Tapi intinya bisa Jadi bisa bantu dikirimin juga Tinggal kontak aja Bro Iwanya langsung Siap Disini gampang Kita next Wah Ini mobil idamannya Saya nih Ini Pak Jero ya Ini yang tipe Dan tahun berapa bro Iya Kebetulan ini Pak Jero yang agak jarang Ini tipenya Dakar Dakar Ini transmisi otomatis 4x4 Itu yang jarangnya 4x4 Yes Waduh Ini jarang-jarang banget Sobi Langsung offroad bisa Iya Ini tuh yang beneran Ini mobil offroad SUV Beneran tuh ini Bukan yang katanya 4x2 ya Iya Ini beneran 4x4 Jadi kalau lagi nyari Pak Jero Dakar 4x4 Unitnya ada Sudah ready Ini tahun 2014 Warnanya hitam Pemakaiannya 2015 Pemakaian 2015 Kilometernya diberapa? Kilometernya 115.000 115.000 Namanya mobil diesel Nyaman itu pasti dipakai Setiap hari sama pemiliknya Saya aja kalau punya ini Pakai tiap hari Kalau pakai ini jangan ketolong Kenapa tuh? Lewat sawah aja Lewat sawah ya? Kadang 4x4 ya? Iya betul Wah Sobi Ini nih buat adventure enak Buat keluar kota Buat main kepedesaan Atau kejalanan yang mungkin Bergelombang Ini masih enak Betul Dan tenaganya sih Udah pasti ciamik Oke Jadi harganya berapa? Ini harganya 330 juta 330 Kreditnya? Ini kalau kredit DP95 angsuran 7,3 Selama 4 tahun DP95 angsuran? DP98 DP95 angsuran 7,3 Selama 4 tahun Berarti rata-rata 4 tahunan ya Sengaja kita buat semuanya 4 tahun Supaya komparasinya Ini berapa Ini berapa Kalau harga kreditnya diberapa? Kita kasih 320 320 kreditnya Mau cash, mau kredit Bisa 4x4 adanya disini Ladystock Lanjut Lanjut Wah Ini ada Kalia Kalia ya? Kalia tipe dan tahunnya berapa? Iya Ini kaliannya tipe G G Transmisnya otomatis Matic Tahun 2018 Warnanya silver Warna silver Banyak yang nyari juga Kilometernya diberapa? Ini kilometernya 70 ribu 70 ribu ya Oke Harganya berapa? Ini harganya 115 juta Kalau cash Kalau kredit 105 105 DPnya? Iya Kalau kredit DPnya 18 juta Angsurannya 3,6 18 juta aja Bawa pulang Mobil keluarga Bisa muat sampai 7 orang Betul Dan itu kalau datang Boleh naik gue dong Dapet diskon 2 juta 2 juta Jangan lupa subscribe Dan screenshot Transauto Harus dimension Tapi ya Dari Transauto Betul Harus dimension demi 2 juta Subscribe gratis Tapi dapet 2 juta Oke Kita geser lagi Kita geser Wah Ini mobil yang jarang nih Nggak semua showroom tuh Punya unit ini nih Dan buat para pencari Tau kan ini mobil apa? Taksen ya? Iya Taksen yang tahun Dan tipenya apa nih? Ini Taksennya tipe GLS GLS? Otomatis Tahun 2011 Warnanya putih Wow Eh sorry Ini 2012 Oh 12 Oke 2012 Kilometernya diberapa? Ini kilometer 80 ribu 80 ribu ya? Wow Dan ini warnanya putih nih Warna yang mewah banget sih sebenarnya Jadi kelihatan lebih eksklusif Oke Harganya diberapa bro? Iya Ini harga tunanya 130 juta 130 juta? Kalau harga traditnya 120 juta 120 juta Nyaman nih mobil ya Oke Kemudian DP-nya harus berapa nih? DP-nya 49 Angsurannya 2,6an lah Angsurannya? 2,5 something Oke Jadi masih terjangkau banget Untuk angsuran bahkan Nggak sampai 100 ribu loh Saatnya Sobi Bawa pulang SUV Buat yang suka nonton drama Korea Mobil Korea nih Biar keluar mobil tuh Jadi kayak opak-opak Korea yang ganteng Oke Lanjut bro Ada City Car Baleno ya? Iya Baleno Tipe dan tahunnya? Iya Ini Baleno-nya transmisi otomatis Tahun 2017 Warnanya abu-abu Oke Kilometer diberapa? Kilometernya baru 40 ribu Baru 40 ribu aja ya 2017 ya Jadi jarang-jarang dipakai nih kelihatannya Nggak jauh-jauh lah Oke Harganya diberapa? Iya Ini harganya 175 juta 175 juta Oke Kreditnya? Iya Harga kreditnya menyusul Mobilnya baru masuk Oh baru masuk 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 Udah ada hitungan DP atau angsurannya belum? Besok mungkin Besok ya? Hari libur Hari libur Nah jadi buat Sobi yang kalau naksin nih mobil Tapi kan hari ini kita belum bisa tampilin Itu boleh nanti kontak langsung aja Ke Bro Iwan Buat tanyain DP-nya berapa Angsurannya berapa Jadi Sobi nggak penasaran lagi Betul Oke Kalau gitu kita lanjut lagi ke sebelahnya Yuk kita lanjut Wah ada Vios ya? Vios-nya tipe dan tahun berapa nih bro? Iya Ini Vios-nya tipe G Tipe G Tipe G 15 warnanya hitam Oke Kilometernya diberapa? Kilometernya 60 ribu 60 ribu? Wah Ini Vios kalau Matic tuh enak banget sih Harganya diberapa sih bro? Iya Ini harganya cuma 150 juta Cash-nya 150 Kalau kredit 140 Kreditnya 140 DP-nya diberapa? Ini DP-nya 40 juta Angsurannya 3,5 Angsurannya 3,5 ya? Wah Jadi Sobi yang lagi nyari sedan Vios Matic Unitnya juga ada Nah Bro Mau nanya dulu nih Kalau misalkan Sobi pengen beli mobil Tapi mobil lamanya dia tuh Masih belum laku-laku lama Disini bisa tuker tambah nggak ya? Langsung ke kita aja Nanti kita taksasi harganya berapa Tinggal tuker tambah Nambah berapa Atau lebih berapa Bisa diatur Nah Jadi Sobi yang Kelama ini Kayaknya mau jual mobil tuh lama Susah Dateng aja Keberaiwan Bro Gue mau jual mobilnya Pengen mobil apa tuker Nanti tinggal hitung-hitungan ya Betul Nambah atau kurangnya berapa ya Betul Jadi udah nggak perlu ribet-ribet Nggak usah lama-lama Buruan Selama mobil incelan Sobi Diambil orang Oke Kita lanjut lagi ya Ayo kita lanjut Wah Ada mobilnya Oppo-Opok Korea lagi nih Saya jadi Merasa kayak orang Korea Korea Utara Tapi kayaknya Oke ini ada Hyundai ya Ini Hyundai yang tipe Dan tahun apa bro? Iya ini kebetulan Hyundai yang Grand I-10 Transmisi otomatis Tipe GLS Tahun 2014 Warna hitam Kilometernya diberapa? Kilometernya 70 ribu 70 ribu Harganya diberapa ya Harganya 100 juta Discord 1 juta dia jadi 99 Wow 99 juta Dapat city car Buat dibawa-bawa keliling kota Ajak gebetan Ajak pasangan Salon mertua juga bisa diajak Ke sini Biar dapet restu Dan ini udah Matic Tiptronic Nah Udah retrack juga Wow Di kelasnya jarang yang seperti itu Berarti ini sebenernya salah satu City car yang paling lengkap Secara fitur ya Iya Dan harganya Karena kompetitornya dia Belum pake headrest Ini pake headrest Dan headrestnya 5 Headrestnya juga 5 Jadi memang buat 5 orang ya Yes Kadang-kadang ada yang ngomong Bisa 5 orang Tapi headrestnya cuma 4 Gitu Yang satunya Iya Yang satunya Oke Daya secara fitur udah oke banget Dan harganya bahkan gak nyampe 100 juta Dan ini mobil juga warnanya hitam Warna favorit Banyak yang nyari Oke Harga kreditnya diberapa? Iya Ini harga kreditnya 95 juta 95 juta? DDP nya di 27 juta Angsuran 2,6 juta Angsurannya bahkan balik lagi 2,6 juta itu gak nyampe 100 ribu sehari Dan DDP nya juga terjangkau banget Mau dapet diskon kontek aja Atau dateng aja langsung Kita lanjut lagi Kita lanjut Wah ada mobil keluaran Amerika nih Ini adalah Chevrolet ya Spark ya Betul Yang tipe dan tahun apa? Iya Ini Spark nya tipe LTZ Transmisnya otomatis Tahun 2018 Warna nya putih Warna putih Warna yang keren banget Kilometernya diberapa? Ini kilometernya 11 ribu 11 ribu? Iya betul 2018 11 ribu? Wah Lihat Ini luar dalam masih mulus banget Sobi Masih bener-bener kayak baru Ini namanya mobil bekas terasa baru tuh kayak gini Karena ini ada ceritanya Om Oke Apa tuh ceritanya? Mobil ini dibeliin buat kuliah Om Dibeli buat kuliah? Begitu covid kan online Yaudah dirumah aja Jadi dijual lagi Akhirnya dijual sama orang tuanya Oke Jadi Ini mobil tuh masih baru banget Jadi kalau Sobi beli mobil ini tuh ya Masih dapet yang Seharusnya ini masih mobil baru sih sebenernya Keburu covid ya Jadi covid ada berkahnya juga sebenernya Iya betul Banyak mobil kelemener kecil Oke Kemudian harganya diberapa? Ini harganya 135 juta 135 juta? Kalau cash Kalau kredit 125 juta 125 juta? DP nya diberapa ya? Ini DP nya 39 juta Angsurannya 2,9 juta 2,9 juta Oke Karena bukan mobil Jepang sih ya Jadi harganya DP nya tuh agak tinggi ya Tapi ya gapapa lah Ini mobil juga kualitas Build quality nya juga baik Juga sih Udah DRL Lampu udah LED Iya Ini semua tuh udah ini banget Dan fitur di dalamnya juga Ini cukup oke juga Buat kelasnya itu Ini cukup yang menarik Gitu Saya termasuk yang suka nih Sama interiornya dia Boleh? Nanti tinggal di tanda jadi aja Tinggal di tanda jadi ya? Oke Pasti di ases sih gak nih? Siap Dapet diskon juga kok Nah Sobi Rebutan Kalau Sobi gak ambil Saya yang ambil Oke kita geser lagi lanjut Kita geser ya Ke mobil yang mencolok banget Warna merah Iya Iya Selanjutnya ada lagi Mobil anak muda Yang sangat mencolok mata nih Secara warna Gue punya kecobatan baru Anggulan kecolok banget Jazz ya Betul Tipe dan taunya Berapa nih bro? Iya Ini Jazz RS Transmisi otomatis Paling tinggi ya 2016 2016 Kilometernya berapa? Kilometernya 60 ribu 60 ribu ya 2016 Kilometernya 60 ribu Oke Harganya di berapa sih bro? Ini harganya 199 juta 199 Di bawah 200 juta Udah dapet Sekeren ini RS tipe Paling tinggi Oke Udah paling tinggi Mencolok mata Oh iya Tadi harga kreditnya Saya belum tanya Harga kreditnya 192 192 juta Oke Ini DPnya di berapa? Ini DPnya 52 juta Angsurannya 4,8 Oke Angsuran 4,8 DPnya tadi berapa sih? DPnya 52 juta 52 juta ya Nah Buat Sobi-Sobi nih Yang mungkin dari tadi Ngeliat Wah kok DPnya Kayaknya cenderung agak tinggi Ya itu memang Pilihan yang berbeda ya bro ya Betul Karena dengan DP yang Cenderung lebih tinggi itu Sebenernya Tingkat approvalnya Jadinya lebih mudah Tentunya ya Dan angsurannya jadi jual lebih murah Iya Jadi kalau buat Sobi-Sobi nih Yang lagi nyari mobil bekas Dengan angsuran yang Lebih murah dan Lebih terjangkau Ya tempatnya ada disini Betul Jadi Sobi bisa pertimbangin ya Mau ngambil cash atau kredit Punya uang atau tabungan berapa Mau nggak tentuin sendiri pilihannya Kita lanjut ke mobil berikutnya Kita lanjut Ada keluaran dari Honda lagi nih ya Tapi ini bagian mobil keluarganya Honda BR-V ya Ini yang tipe Dan tahun berapa nih bro? Iya Ini BR-V-nya tipe E E ya? Yang otomatis Meta Tahun 2017 Warnanya Army Green Warnanya Army Green Kalem banget nih warna hijaunya Jadi kayak go green gitu Rindang-rindang hijau Menyejukkan hati Nah Kilometernya diberapa? Ini kilometernya 30 ribu 30 ribu aja? Wow Oke masih pendek ya Harganya diberapa bro? Ini harganya 170 juta 170 juta Kreditnya? Kreditnya 162 162 ya Oke DP dan angsurannya diberapa sih? Ini DP-nya 48 juta Angsurannya 4 juta Wah Angsurannya 4 juta Bawa pulang mobil keluarga BR-V Keren Kita geser selanjutnya nih Ayo kita geser Ada mobil anak muda juga nih Cocok nih Yang sebentar lagi kuliah Masuk nih Bisa bawa mobil beginian nih Oke ini Karimun ya Karimun Wagon ya Betul Yang tipe apa? Dan tahun berapa? Iya Ini Karimun Wagon R Tipenya GS GS Transmisi manual Tahun 2016 Warnanya putih Manual Jadi Sobi yang lagi nyari mobil City Car Dengan transmisi manual Unitnya ada Lengkap banget Dari tadi 4x4 ada Manual ada City Car ada Mobil keluarga ada Lengkap semua Harganya diberapa? Harganya 85 juta rupiah 85 juta rupiah Kreditnya? Kredit 80 juta 80 juta DP dan angsurannya berapa? DP-nya 20 juta Angsurannya 2 juta DP 20 juta Itu kayaknya digoyang-goyang dikit lagi turun Untuk DP bisa ya Kan trans auto yang list Trans auto Kilometernya berapa ya bro? Ini kilometernya 40 ribu 40 ribu Oke jadi itu masih oke lah Dan ini ya mobil balik lagi Bisa buat kuliah Bisa buat jalan-jalan Nongkrong, ngeceng Segala macem Cocok Ini menang irit sih om Yang pasti om Oh iya Ini irit banget tentunya 1 x 18 om 1 x 18 Wah itu ngisi 100 ribu Muter-muter-muter Di Jakarta ya Ditaruh di depan om Dipinjem terus Karena gak habis-habis bensinnya Iya Bener Gak habis-habis Bahkan bisa sampai setahun gak habis Asal jangan dipakai Betul Ditaruh aja Ditaruh aja Oke kita lanjut ke belakang ya Kita geser Nah Saya nongol dari jalan yang berbeda Ada mobil Keluaran pabrikan Tiongkok Wuling Confero ya Tipe dan tahunnya bro Iya Ini Wuling Confero 1.500 liter Eh 1.500 cc Ini yang tipe L Tipe L Transisi manual Tahun 2018 2018 Kilometernya diberapa? Kilometernya 18 ribu 18 ribu Wow 18 ribu ya Masih nyaman banget Ini bisa jadi opsi Buat sobi yang nyari mobil Untuk keluarga Karena kenapa? Harganya lebih terjangkau Bener Penasaran Berapa harganya bro? Harganya 115 aja 115 aja Dapet mobil keluarga Tahun 2018 Kilometer 18 ribu Wow Kreditnya diberapa? Kreditnya 105 105 Oke Saya penasaran banget DP nya berapa nih? DP nya 38 38 juta Angsurannya 2,4 juta Angsurannya 2,4 juta Wow Sehari 80 ribu Sehari Bisa dapetin mobil keluarga Balik lagi Kenapa DP nya lebih besar ya Ini merek ini bukan keluaran Jepang ya Jadi Pasti sedikit lebih tinggi Untuk uang buka Tapi positifnya Angsurannya murah banget 2,4 juta aja Mobil 2018 Kapan lagi? Yuk lanjut Lanjut Mobil keluarga lagi Livina ya Grand Livina ya Tipe dan tahun bro? Iya Ini Grand Livina tipe XV XV Transmisinya otomatis Tahun 2014 Wartanya silver Kilometernya diberapa bro? Ini kilometernya 101 ribu 101 ribu Oke Harganya berapa? Harganya 115 115 Kredit di? Kreditnya 105 juta 105 juta Oke Uang mukanya berapa? DP nya 30 juta Angsuran 2,8 2,8 Oh dari tadi itu cukup banyak ya Angsuran yang 2 jutaan 2 jutaan 2 jutaan Memang ringan banget Mau angsuran 1 juta? Bisa Naikin aja DP nya Betul Oke Kita lanjut lagi ke mobil berikutnya Siap Mobil Yang jadi legend di Indonesia nih Mobilnya 1 juta umat Tapi kemarin April kalah penjualannya sama kakaknya sendiri Sayang banget ya Oke Ada Avanza Iya Tipe dan tahunnya berapa? Iya Ini Avanza nya tipe G G Transmisnya otomatis Otomatis Tahun 2018 Warna putih Kilometer di berapa? Kilometernya 70 ribu 70 ribu ya 2018 Iya Masih pemakaian normal itu sebenarnya Oke Harganya di berapa? Ini harganya 155 juta 155 Kalau kredit harga saya 145 145 Oke Perlu uang muka berapa buat bawa pulang ini mobil? Iya Uang mukanya 29 juta Angsuran 4 juta 29 angsuran 4 juta Nah Yang nyari mobil keluarga pilihannya banyak Ada dari merek ini Ada Nissan Ada Wuling Dan lain Sebagai Honda juga ada tadi Suzuki R3 juga Gimana? Suzuki R3 juga ada Oh iya Suzuki R3 juga ada Bahkan mau yang gede Pajeros kalian pun ada H1 juga ada tadi Gede banget Iya itu gede banget malah Itu bukan mobil keluarga Itu mobil RT Emang apa sih gak boleh? Mobil RT Satu RT diangkut Kita lanjut ya Kita lanjut Ketemu lagi nih R3 lagi ya Iya Oke ini R3 tipe dan tahunnya bro Iya Ini R3 nya tipe GL Transmisnya manual tahun 2019 Warna hitam Nah Manual Ingat ya Manual warna hitam ini udah keren banget Dicari Segera ada disini Yang lagi nyari maksudnya Oke Kilometernya berapa sih bro? Ini kilometernya Rp40.000 Rp40.000 ya Tahun 2019 Oke Harganya diberapa? Ini harganya Rp165 juta Rp165 juta Oke Itu kreditnya diberapa? Kredit DP45 angsuran Rp3,8 Oke DP45 angsuran Rp3,8 Harga kreditnya berapa? Harga kreditnya Rp155 Rp155 Oh iya Dan ini Pelatnya F Wilayah Bogor Jadi kalau sobi-sobi orang Bogor yang nonton Nah Segera bayarin Beli ini udah gak perlu Balik nama Eh balik nama Udah gak perlu mutasi Betul Udah gak perlu mutasi Jadi hemat Udah langsung F Tinggal pake Tinggal bungkus Tinggal isi bensin Oke Kita lanjut Lanjut Wah Ada mobil yang bisa dibilang Buat keluarga oke Buat operasional oke Buat bisnis juga oke nih ya Oke Grand Mag tipe dan tahunnya berapa? Iya Ini Grand Mag nya 1500 cc Wah Tipe D Transmisi manual tahun 2014 Dan 1500 cc itu jarang om Jarang ya Kebanyakan 1300 cc 1500 cc sudah power steering Wah Udah dapet cc lebih gede Steeringnya juga lebih ringan Betul Oke ini kilometer diberapa? Ini kilometer di 24 ribu 24 ribu? Masih pendek banget Buat sobi yang lagi nyari mobil ginian Atau buat perusahaan yang lagi nyari mobil operasional Ini kilometernya 24 ribu Barangnya mulus Betul Oke ini harganya diberapa? Iya Mobil ini 95 juta rupiah aja Gak nyampe 100 juta? Itu harga cash ya? Harga kreditnya berapa? Harga kreditnya 88 88 Dp nya diberapa? Dp nya 33 Angsurannya 2,1 Wih Angsuran 2,1 70 ribu sehari? Iya Wow Bener-bener cocok buat usaha Bener-bener cocok buat usaha Ayo berduan Kilometer pendek Barang mulus Kita lanjut Kita lanjut Wah ada ini nih SUV lagi ya? Iya udah terjual ini om Oh udah terjual Oke Ada SUV lagi? Kalau ini punya bosom Dititipin disini Oh dititipin Kalau ini punya siapa? Boleh ini boleh dijual Oh ini boleh Siap Oke Wah ini mobil keluarga Indonesia nih Mobil idamannya para keluarga Kalau pengen pilih mobil nyaman Salah satu pilihannya ini Betul Oke ini Innova tipe dan tahunnya bro Iya Ini Innova nya yang 24 Transmisi otomatis tipe G Oke Tahun 2016 2016 Kilometer diberapa? Ini kilometernya 70 ribu 70 ribu ya? Oke Buka harganya berapa? Ini 275 75 ribu 275 ya? Iya Oke kreditnya diberapa? Kreditnya 265 265 Nah jadi DP sama angsurannya diberapa nih? DP 80 juta Angsurannya 6,24 tahun 6,24 tahun Kenapa lebih tinggi? Ingat ini yang diesel Sobi Bukan yang bensin Dan ini mesinnya juga Sama aja sama Fortuner sebenarnya Betul Cuma beda baju Makanya harganya lebih tinggi Oke Kita lanjut lagi ya Lanjut Wah ada mobil sedan Favoritnya anak muda Iya Di masanya Saat ini juga masih cukup banyak yang nyari Oke ada Honda Civic nih ya Honda Civic Batman Betul Batman Oke tipe dan tahunnya bro Ini Civic nya 1800 Ini tipe FD Transmisi otomatis tahun 2010 Warnanya hitam Oke Kilometernya diberapa? Ini kilometernya 95 ribu 95 ribu Harganya berapa ini bro? Ini harganya 145 juta Kalau oke Kalau kreditnya 135 juta Oke Dengan harga yang bahkan Gak nyampe 150 juta Sobi udah bisa dapetin Civic Batman Yang sangat legendaris di Indonesia Favorit banget Tenaganya juga ciamat nih Betul Oke DP dan angsurannya? DP nya 28 Angsurannya 3,8 Angsurannya 3,8 4 tahun Oke Berarti untuk hari ini Update stock nya cukup sekian ya bro Betul Oke Terima kasih Bro Iwan Terima kasih banyak bro Sudah ngasih kita kesempatan Buat Sobi jangan lupa untuk selalu Like, share Dan subscribe channel kami Sampai jumpa di video kami selanjutnya Thank you Thank you Thank you Terima kasih telah menonton!